Kitab Ulangan, Pasal 27 Tugu Peringatan Musa bersama tua-tua Israel berkata kepada umat, Musa mengatakan, Taatilah semua perintah yang kusampaikan kepadamu hari ini. Kamu akan segera menyeberangi sungai Yordan dan memasuki tanah yang diberikan oleh Tuhan kepadamu. Pada hari itu, dirikanlah Tugu Besar dan plesterlah itu. Tuliskanlah di atasnya semua perintah dan ajaran itu. Lakukanlah itu apabila kamu sudah menyeberangi sungai Yordan. Kemudian kamu dapat memasuki negeri yang akan diberikan oleh Tuhan Allahmu kepadamu. Suatu negeri yang penuh dengan hal-hal yang baik. Tuhan, Allah nenek moyangmu, telah menjanjikan untuk memberikan negeri itu kepadamu. Sesudah kamu menyeberangi sungai Yordan, lakukanlah yang kukatakan kepadamu hari ini. Dirikanlah Tugu di Gunung Ebal dan plesterlah itu. Dan bangunlah di sana sebuah mezbah untuk Tuhan Allahmu. Jangan gunakan alat dari besi memotong batu. Jangan pakai batu-batu yang telah dipotong untuk membangun mezbah bagi Tuhan Allahmu. Persembahkan kurban bakaran di atas mezbah untuk Tuhan Allahmu. Persembahkan dan makanlah kurban persekutuan di sana. Makan dan bersuka citalah di sana bersama Tuhan Allahmu. Tuliskanlah semua ajaran itu pada Tugu yang kamu dirikan itu. Tuliskanlah sejelas-jelasnya agar mudah dibaca. Umat harus setuju terhadap peraturan Allah. Musa dan para imam orang Lewi berkata kepada seluruh orang Israel. Musa mengatakan, Diam dan dengarlah hai Israel. Hari ini kamu menjadi umat Tuhan Allahmu. Jadi, lakukanlah segala sesuatu yang telah dikatakan Tuhan Allahmu kepadamu. Taatilah perintah dan hukumnya yang kuberikan kepadamu hari ini. Pada hari yang sama, Musa juga mengatakan kepada umat, Sesudah kamu menyeberangi sungai Yordan, Suku-suku ini akan berdiri di gunung Gerizim untuk membaca berkat-berkat kepada umat. Simeon, Lewi, Yehuda, Isakhar, Yusuf, dan Benyamin. Dan suku-suku ini berdiri di gunung Ebal dan menyampaikan kutukan. Orang Lewi akan berkata kepada semua orang Israel dengan suara nyaring. Terkutuklah orang yang membuat Allah palsu dan meletakkannya pada tempat tersembunyi. Allah palsu itu hanyalah patung yang terbuat dari kayu, batu, atau logam. Tuhan benci terhadap hal itu. Dan seluruh umat menjawab, Amin. Orang Lewi mengatakan, Terkutuklah setiap orang yang tidak menghormati ayah atau ibunya. Kemudian seluruh umat mengatakan, Amin. Orang Lewi mengatakan, Terkutuklah setiap orang yang memindahkan batas tanah tetangganya. Kemudian seluruh umat mengatakan, Amin. Orang Lewi mengatakan, Terkutuklah setiap orang yang menyesatkan orang yang buta di jalan. Kemudian seluruh umat mengatakan, Amin. Orang Lewi mengatakan, Terkutuklah setiap orang yang menghakimi orang asing, yatim piatu, dan para janda secara tidak jujur. Kemudian semua umat mengatakan, Amin. Orang Lewi mengatakan, Terkutuklah setiap orang yang mengadakan hubungan suami istri dengan istri ayahnya. Kemudian semua umat mengatakan, Amin. Orang Lewi mengatakan, Terkutuklah setiap orang yang mengadakan hubungan suami istri dengan seekor binatang. Kemudian semua umat mengatakan, Amin. Orang Lewi mengatakan, Terkutuklah setiap orang yang mengadakan hubungan suami istri dengan saudaranya perempuan atau saudara tirinya. Dan semua umat mengatakan, Amin. Orang Lewi mengatakan, Terkutuklah setiap orang yang mengadakan hubungan suami istri dengan ibu mertuanya. Kemudian semua umat mengatakan, Amin. Orang Lewi mengatakan, Terkutuklah setiap orang yang membunuh seseorang walaupun tidak ada yang melihatnya. Kemudian semua umat mengatakan, Amin. Orang Lewi mengatakan, Terkutuklah setiap orang yang menerima uang suap untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Kemudian semua umat mengatakan, Amin. Orang Lewi mengatakan, Terkutuklah setiap orang yang tidak mendukung hukum itu dan tidak menaatinya. Kemudian semua umat mengatakan, Amin. Amin. Orang Lewi mengatakan, Orang Lewi mengatakan, Amin. Orang Lewi mengatakan,